Halo kita akan lakukan setting Orbit Star terbaru ini adalah Orbit Star terbaru Desember 2021 kita coba koneksi dengan SSID nya tesel home ini adalah SSID dari Orbit Star 2 setelah terkoneksi kita akan masuk lewat IP addressnya sebelumnya ini router modem sudah sudah di reset ya 192.168.8.1 kita akan pilih halaman web setelah halaman web terbuka nah ini adalah tampilan pertama kali selamat datang ke mobile broadband ini Oke kita akan masukkan passwordnya adalah admin Oke sahabat bisa lihat dan kita klik masuk Oke ini adalah pertama kali halaman untuk pemberitahuan privasi untuk perangkat yang kita akan gunakan ke dalam jalur label seluler Huawei Oke kita klik berikutnya dan perjanjian pengguna untuk anak dibawah umur dari orangtua jadi Huawei mengharuskan ada perjanjian Oke kita klik setuju dan aktifkan serta lanjutkan aktifkan dan lanjutkan Oke sahabat untuk pembaruan malam apakah kita aktifkan atau kita perbarui manual Oke kita aktifkan dan ini diminta untuk mengganti layar nama WiFi dan password WiFi nya untuk pertama nama WiFi nya kita sudah biarkan default saja dan kita mengganti password dengan admin untuk contoh saja admin 123 Oke diminta untuk terapkan juga dengan password administrator jika kita mengaktifkan ini berarti password administrator dan password WiFi nya sama Oke kita sudah mengganti password dan kita lupakan ulang dan kita masukkan password yang kita baru buat tadi setelah kita masukkan password baru dari SSID orbit star 2 kita akan coba online langsung di YouTube apakah langsung work tanpa settingan apa-apa Nah sahabat ini sudah langsung bisa online sudah bisa menggunakan sudah bisa digunakan oleh user atau pengguna sebelum kita setting kita lihat speed defaultnya atau speed bawahnya tanpa kita melakukan setting setelah kartu diaktifasi modem kita lakukan setting untuk mengganti password saja di awalnya dan inilah speed orbit star 2 dengan paket 25 giga pingnya masih di bawah 70 kemudian unduhan atau downloadnya 39,7 Mbps lumayan di atas standar dari BTS langsung di desa kemudian di uploadnya di atas 20 Mbps ini sahabat sahabat bisa lihat uploadnya 24,7 Mbps oke sahabat masih terkoneksi dengan tesel home SSID dari orbit star 2 nah sekarang kita menggunakan hua kontrol pro untuk mengkoneksikan dengan orbit star 2 nah bagaimana cara melakukan log band ini log band ini log band dari orbit star 2 menggunakan hua kontrol pro jadi kita langsung log band ini sahabat oke kita akan meng-input user nya adalah admin password yang kita sudah buat tadi admin 123 kemudian IP address nya kita input kembali 192.168.8.1 hanya adalah bawaan yang lama dan kita input user nya password nya dan IP nya kemudian kita akan klik save oke sahabat LTE sudah full sahabat bisa lihat di pojok kanan atas 4 titik hijau berarti ini sudah ready hua kontrol pro nya sudah siap digunakan oke sahabat kita akan pilih di custom kita klik custom dan pilih frekuensi yang kita inginkan saat ini kita ke 1800 dan kita lihat auto nya sudah berubah ke 1800 sahabat jadi 1800 itu adalah band 3 dan kita lakukan uji speed di band 3 jadi orbit star 2 sekaligus kita log band di band 3 dan kita juga akan uji di band 1 dan yang lainnya sekarang kita speed uji kecepatan di band 3 atau frekuensi 1800 nah sahabat jika kita tidak melakukan log band maka bisa terjadi gangguan seperti ini jika kita tempatkan pada auto maka bisa masuk ke band 3 karena band 3 juga mempunyai sinyal yang full oke sahabat kita pindah ke band 1 frekuensi 2100 oke jadi auto nya sudah berubah ke B1 2100 kita klik mulai untuk uji di band 1 jadi melakukan setting orbit star 2 di handphone dan sekaligus kita lakukan settingan log band wow fantastis di band 1 jika kita tidak melakukan log band maka bisa naik turun karena secara kualitas kuantitas sinyalnya sama akan tetapi isi datanya berbeda oke unduhnya 48 sahabat pingnya 60 downloadnya 48 uploadnya 17,7 fantastis dari dibawah 5 mbps tadi bahkan error di band 3 sekarang bahkan downloadnya 48 mbps oke oke sahabat kita klik lagi dan kita custom atau pindah ke band 8 frekuensi 900 pastikan di set band ini harus berubah sebelum kita lakukan uji oke sudah berubah ke band 8 900 MHz uji kecepatan di band 8 ya ternyata band 8 masih jauh di bawah band 1 ya band 8 ini downloadnya 26,8 mbps nanti kita lihat uploadnya uploadnya 19,6 mbps ini band 8 frekuensi 900 MHz oke sahabat kita pindah lagi di band yang lain band m40 jadi band sejuta umat band terbanyak band 1,3,9 dan band m40 oke oke kita langsung uji band m40 jadi sementara masih unggul di band 1 baik download maupun uploadnya masih di beberapa band yang sama oke untuk downloadnya hampir sama dengan band 1 sahabat ear downloadnya juga cukup fantastis di band m40 ini frekuensi 2300 namun uploadnya sangat kecil ini di bawah 2 mbps 1,1 saat ini ya 1,21 mbps uploadnya sangat kecil sehingga jika kita log atau kita biarkan otomatis maka akan teracak dan bisa mendapatkan speed yang kecil oleh karena itu kita akan log di band 1 sahabat pastikan di band 1 saat ini standby orbit star 2 berada pada band 1 kita log disana dan untuk sementara digunakan di band 1 sahabat juga bisa melihat band-band yang lain jika band 1 dan band 8 atau band 1 dan band m40 tadi maksimal kita bisa log keduanya band 1 bersama dengan band m40 oke masih tetap stabil unduhannya masih 44,4 ini dengan orbit star 2 paket 25 giga dari sim orbit oke 44,4 dan 17,7 baik download maupun uploadnya sahabatir semoga ini menjadi informasi buat sahabat semua bagaimana cara setup sederhana dan melakukan log bad sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati